Manusia secara fitrahnya itu seharusnya dia menyukai hal ini. Di antaranya adalah memotong kuku, kemudian memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, bulu kemaluan dihabisin, dan memelihara jenggot. Itu sunnah fitrah. Para nabi itu semuanya berjenggot. Subhanallah ya. Rasulullah s.a.w. Masya Allah bagaimana jenggot beliau memenuhi dadanya alaihi s.a.w. Namun ketika peorang itu ada yang rusak di fitrahnya, maka yang indah akan dipandang buruk. Contohnya nih, beberapa tahun terakhir ini jenggot itu mulai booming ya. Dimana pemain bola pada berjenggot ya, artis pada berjenggot. Akhirnya orang senang berjenggot. Bukan karena sunnah, tapi karena yang dia idolakan berjenggot. Terus kenapa kau tidak mengidolakan nabi Muhammad alaihi s.a.w. Bukankah beliau berjenggot? Bukankah beliau yang memerintahkan, perintah, Pelihara jenggot cukur kumis. Sekarang dibalik, pelihara kumis cukur jenggot. Ini bener-bener bertentangan dengan apa yang diperintahkan nabi s.a.w. Jumhur ulama berpendapat bahwasannya haram memotong jenggot. Dari mulai madhab maliki, madhab Hanafi, madhab hambali, dan sebagian ulama syafi'i yang mengharamkan. Karena nabi menyuruh, membiarkan, kok kita malah mencukur jenggot kita. Terus gimana kondisi kawan kita? Iya kita, kau tahu dia orang baik, orang soleh, cuma mungkin tadi dia nggak ngerti, mungkin dia nggak ingin ribut sama istrinya. Maka seharusnya bagaimana teman antum difahamkan. ini, fitrahnya lelaki itu berjenggot. Fitrahnya. Artinya, bicara tradisi, karakter seorang laki-laki sejak dulu itu dia berjenggot. Perempuan nggak berjenggot. Kenapa Allah berikan jenggot kepada laki-laki? Ya agar dipelihara. Dikasih kumis, ya agar ditipiskan. Supaya nggak nutup mulutnya.